Al-Fatihah yang dimana ada owner jadi dunia ini punya owner punya penguasa yaitu Allah sedangkan kita sebagai hambanya ya seperti karyawan masuk jadi pekerja dan lain sebagainya nah disini nama nama Al-Fatihah itu banyak yang pertama seperti yang yang jelaskan tadi itu ada Al-Masani yang diulang-ulang disini ada banyak Al-Fatihah ada yang namanya Umul Kitab, Induk Al-Quran kemudian ada Al-Asas asas segala sesuatu, dasar dari segala sesuatu Al-Masani yang diulang-ulang Al-Kans Pemberdaraan Asisafiyah, Penyembuh lalu kemudian Al-Kafiyah yang mencukupi lalu Al-Wakiyah yang melindungi Al-Ruqiyah Mantra Al-Hamdu Pujian As-Sukur-Sukur kemudian As-Solat Doa Doa nah ini yang menariknya disini Al-Fatihah ini ada tujuh ayat ketika dimasukkan di nama-namanya itu fungsinya apa di dalam kehidupan logika berbeginan seperti apa sebelumnya kita bicarakan Umul Kitab dinamakan Al-Fatihah itu Induk Al-Quran itu diterapkannya di ayat ini seperti apa pertama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dengan ismi nama Allah 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 penyayang kemudian Alhamdu pujan li bagi Allah Allah alamin alam semesta rahmani pengasih rahimah penyayang maliki penguasa yaumihari yaitu pembalasan iya kak hanya kepadamu nak buduh kami mengabdi wadan iya kak hanya kepadamu nasta'in kami mohon pertolongan ihdina tunjukkanlah kami sirota jalan al-mustaqim yaitu orang-orang yang istiqomah sirota jalan ya orang-mustaqim itu seperti apa sirota itu jalan Allah di orang-orang yang an'amta diberi nikmah alai ala kepada him kepadanya mereka itu ngoyri bukan al-mautubi orang yang dimurkai alaihi kepadanya wa dan la tidak dolin orang-orang yang dolin sesak indu al-quran kita mempunyai namakan indu al-quran itu karena al-quran sebagian besar bahasa tentang ini bismillahirrahmanirrahim itu bahasanya tentang Allah rohman dan rohim itu begitu luas begitu banyak di bahas di ayat-ayat yang selanjutnya di bahas di shulat-shulat selanjutnya bagaimana Allah sifatnya rohman dan rohim dan juga kerjanya Allah juga rohman dan rohim dimana setiap kehidupan kita ini disertai oleh rohman rohim nya Allah tanpa adanya itu hambar ini hidup ini terasanya hambar kemudian alhamdul sanjungan sanjungan hanya pada Allah karena apa karena Allah memang pantas itu disanjung pertama karena Allah sebagai roh alam semesta siapa lagi yang menciptakan alam semesta ini kalau bukan Allah yang kemudian yang mengatur sedemikian rupa peradaban kehidupan sampai sekarang ini entah modelnya ada yang orang yang ada yang kaya ada yang miskin ada yang sukses ada yang gagal ada yang pintar ada yang bodoh ada yang gimana lah sedemikian rupa tapi existensinya kehidupan itu masih berjalan karena apa orang masih ada Allah yang maha yang maha hidup yang maha pengatur ya itu makanya disitu alhamdulillah rohman 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 rohim hari akhir itu hari akhir itu seperti apa pembalasan nanti seperti apa orang yang melakukan kejahatan ya pembalasan seperti apa orang yang maha kebaikan atau orang yang maha kebaikan seperti apa pembalasannya jadi banyak hal yang dimana hal itu disini kata besar kata istilahnya garis besarnya saja nanti di ayat selanjutnya itu lebih terinci lebih detail itu kenapa kok disini dinamakan indah al-quran kemudian pernyataan yang disini hanya kepadamu kami mengabdi hanya kepadamu minta pertolongan disitu akan terjadi di ayat lain itu bahas tentang bagaimana pantasnya seorang hamba itu mengabdi hanya kepada Allah kenapa logikanya seperti apa kenapa kok hanya pantasnya sama Allah kepada yang lain pantasnya sama Allah yang menciptakan dalam semesta ini yang menciptakan kita ya Allah yang menghidupi kita ya Allah yang mematikan kita ya Allah yang nolong kita ya Allah ya siapa lagi yang pantas kalau bukan Allah yang seperti yang seperti itu tadi yang lain mana pantasnya soalnya ada peran-perannya itu gak terlalu signifikan gak terlalu bertampak meskipun ya dampaknya dampak itu tapi kan juga karena Allah bisa berdampak itu seperti itu yang nolong siapa ya Allah juga yang memberi bisa nolong ya Allah juga maka dari itu ya pantasnya ya itu jadi orang berjalan orang-orang yang istiqomah mustahakim berarti kan pada umumnya jalan yang lurus karena disini ini dari kata koma koma itu dari kalau bentuknya orang jadi tambahan mem itu ada doma itu bentuknya orang sehingga disini adalah jalan orang-orang istiqomah orang istiqomah seperti apa nanti ada bahasanya di ayat-ayat yang panjang-panjang itu di surat-surat yang panjang-panjang itu disini ya garis besarnya saja nanti ya silahkan dianalisa bagaimana orang-orang istiqomah nah kalau sudah sesuai dengan kriteria karakter istiqomah ya bersyukur sudah masuk bisa masuk orang-orang istiqomah kalau belum ya silahkan dilatih terus sampai bisa hal disini kemudian dilanjutkan lagi itu orang-orang yang diberi nikmat siapa orang yang diberi nikmat yaitu seperti halnya kalau kita lihat di sekarang itu adalah orang-orang yang sudah jelas semasa hidupnya itu sampai meninggal dia tetap konsisten terhadap keteguhan imannya itulah orang yang diberi nikmat jadi rasulullah para sahabat sampai sekarang jelas kehidupannya sampai meninggal kemudian teguh tetap keimanannya tetap memegang teguh keimanannya istiqomah kusnul qatim itu orang yang diberi nikmat sampai akhirnya kalau kita yang sekarang masih hidup orang-orang diberi nikmat ya jelas kita diberi nikmat tapi apakah sudah masuk ke kriteria ini yang masih masuk tapi belum penuhnya sehingga kita itu kalau masih bisa konsisten sampai kita akhir ajal ya kita berharap kita itu termasuk golongan orang-orang yang diberi nikmat ini kusnul qatim bukan orang-orang yang makdub dan orang-orang yang dolin makdub itu dari kata godoba itu orang yang kokoh orang yang tegas dan itu tapi dalam dalam artinya yang buruk sehingga dia itu potensinya itu potensi yang orang yang sukanya kayak seperti yang dijelaskan tadi tahu aturannya sudah dikasih prosedurnya sudah dikasih banyak tentang bagaimana cara kerjanya tapi dia tidak mau melakukan seperti hanya prosedur dan aturan ya inginnya sesuai dengan kemauannya sendiri maunya ya saya mau karkude ini perusahaan yang kan tidak tahu nanti saya bisa melakukan saya melakukan apa tidak ada yang tahu itu kan pemikiran orang-orang yang makdub karpe dewi sehingga tidak sesuai dengan apa yang sudah diaturkan sama Allah jadi mereka membangkang meskipun mereka tahu kemudian dolin itu orang yang tersesat dan lain sebagainya sehingga nyesatkan dari sini indu Quran disini kenapa dikatakan indu Quran disini akan dibahas makdub itu secara rinci di ayat-ayat yang lain dolin secara rinci di ayat-ayat yang lain sehingga di ayat 1 sampai 7 itu adalah galis besar yang dimana yang dimana al-fatihah dinapakan indu Al-Quran sebagian besar Quran nanti akan bahas detailnya dari ayat 1 sampai 7 ini itu kalau dinamakan Al-Fatihah itu Ummul Al-Kitab kemudian ada asas segala sesuatu dasar dari segala sesuatu kenapa dikatakan dasar karena pertama sholat sholat saja dasar kalau gak baca Al-Fatihah berarti sholat itu dasarnya Al-Fatihah dulu kemudian dalam psikologi kehidupan kita kita bawa kehidupan Bismillahirrahmanirrahim baru bangun tidur positif pertama thinking ingat Allah bukan gak ingat apa-apa lagi ingatnya Bismillahirrahmanirrahim ingatnya Allah ya rahmanirrahim kehidupan kita positif thinking nanti sehingga apapun yang kita jalankan itu rasanya ada sebuah kasih sayang adanya sebuah kasih sayang terus-menerus hadir di kehidupan kita ini kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim kita sanjungnya kepada Allah kita bangga punya Allah yang menguasai dalam semesta sudah apa enak kalau sudah Allah yang menguasai dalam semesta apapun yang kita lakukan dengan usaha keras kita pasti Allah yang akan berikan sebuah hal yang sebuah hal yang membawakan hal yang besar bagi kita positif thinking kemudian Rahmanirrahim wah sudah enak sekali positif thinkingnya kita kemudian Malik Yawmidin Allah yang menguasai kalau enggak Allah yang menguasai repot bisa-bisa nanti kalau menguasai yang lain itu susah untung Allah yang menguasai kehidupan ini bangun tidur kemudian kita dasarnya dibangun dengan ayat 1-4 itu positif thinking kemudian dilanjutkan iya karena butuh iya karena setain hanya kepadamu jadi kita siap jadi hamba yang terbaik nanti kalau ada apa-apa Allah yang tolong tenang saja yang kena anesta ini keyakinannya seperti itu sehingga menjalani kehidupan ini itu psikologisnya didasari dengan dasar al-fatihah saja itu akan membuat hasil yang luar biasa bagi diri bagi diri kita sendiri nanti pada pada membangun sebuah hal yang lebih besar pada warga memanya masyarakat memanya negara dengan dasar al-fatihah itu bisa dikaji lebih dalam lagi nanti dengan tambahan ayat-ayat yang lain jelas kita dituntun pada jalan yang orang-orang yang istiqomah bukan orang-orang yang merusak kehidupan di punya ini sehingga perjalanan kehidupan kita itu tertata yaitu jalanan yang dinikmat bukan jalanan orang yang dimerukai juga orang yang sesat kemudian di al-masanid yang diulang-ulang kalau dimasukkan di al-fatihah berarti kehidupan kita diulang-ulang dengan sebuah hal yang indah sebuah hal yang teguh sebuah hal yang bisa memujudkan sebuah kehidupan yang istimewa dan kualitas yang tinggi kemudian itu al-fatihah kemudian pemberendaraan manajemen kehidupan kita ditata dengan al-fatihah jelas dari pertama bangun kemanajemen kita diarahkan sebuah kehidupan yang kasih sayang berarti kan tidak apa yang namanya minima pertengkaran dan sebagainya memujudkan kehidupan yang rahmatanil alamin kemudian adanya sebuah keyakin adanya sebuah hal yang pantasnya dibuji pantasnya disanjung itu siapa lalu kemudian dibangun dengan kasih sayang lagi kemudian keyakinan bahwa penguasa yaitu yang penguasa terbaik yaitu Allah itu sendiri kemudian nyantai bahwasannya kita ingin jadi hamba yang terbaik yang nanti kalau ada kesulitan ya Allah yang tolong ya dari situ manajemen kehidupan kita itu akan tertata yang dimana awal positif terbangun kemudian adanya keteguhan hati jadi hamba yang terbaik kemudian tidak sampai khawatir nanti bagaimana kehidupan ini ada masalah sebegitu besar dan sebagainya siapa yang nolong ya tenang tenang saja tetap saja teguh dalam menjalankan kehidupan kemudian jalan yang lurus tunjuki jalan yang lurus kemudian jalan orang yang nikmat dan bukan orang-orang yang murka jadi manajemennya itu jelas kenapa kalau Al-Fatihah dinapkan Al-Kans kemudian Asis Safiyah penyembuh Al-Fatihah penyembuh ya kemudian dari sebuah penelitian menyatakan bahwasannya ada air kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu berubah sel-selnya itu molekul-molekulnya itu berubah jadi kristal sehingga disitu kalau kita gabung dengan sel-sel darah yang ada dalam tubuh jadi sebuah penyeimbang homeostatis penyeimbang tubuh sehingga jadi sebuah kesehatan penyembuh nyakit Al-Fatihah saja ya semua Al-Quran sebenarnya tapi Al-Fatihah jadi sebuah induk jadi penyembuh itu dari segi kesehatan atau dari segi psikologis itu tadi yaitu sebuah awal keteguhan hati dan positif thinking dalam kehidupan ini dan sebuah kayak manajemen yang rusak dalam kehidupan itu penyembuh juga jadi penyakit-penyakit hati itu kalau maknanya dibangun maknanya ini dikengerti ini jadi penyembuh ya kalau dibaca saja jadi jadi masih belum pada teks penyembuh ya masih bisa teman kalau lebih tahu maknanya itu lebih mantap lagi itu nanti kemudian Al-Kahfiah yang mencukupi itu sehingga Al-Fatihah mencukupi mencukupi apa mencukupi segala aspek kehidupan dari garis besarnya yang kita lihat dari ayat 6 sampai 7 ayat 5 sampai 7 itu harus mencukupi aspek kehidupan kita dalam menjalan kehidupan sehingga jadi hamba yang inginnya jadi hamba yang terbaik kemudian sudah siap dikasih pertolongan sama Allah jalannya sudah ditunjukkan sebenarnya Allah sudah tunjukkan jalan ini tinggal kita mau gak sama jalan ini bagaimana kita sudah tahu sebenarnya kita itu Quran tinggal kaji aja bagaimana jadi orang yang istiqomah bagaimana jalan orang yang nikmat seperti apa jalan orang-orang yang maktub orang yang dimerukai seperti apa jalan orang-orang yang tolin sehingga sehingga kita sudah mencukupi keilmuan dan logika-logika yang dibangun di Al-Fatihah yang akan berdampak pada diri kita mencukupi apa mencukupi ilmu di otak dan hati kita sudah tercukupi dengan Al-Fatihah ini sehingga kita bisa membangun sebuah peradaban dan kebiasaan hidup untuk bisa menjadi orang yang berkualitas yaitu dari Al-Kahfiah Al-Wakiyah yang melindungi Al-Fatihah melindungi melindungi dari apa melindungi dari hal-hal yang itu tadi dari kehidupan dari orang-orang yang mau masuk dari kehidupan maktub dan tolin jangan sampai masuk pada kehidupan yang seperti itu jadi masuk pada kehidupan yang mustahim tadi orang-orang istiqomah itu orang yang ananta yang diberikmah jarak istiqomah juga banyak seperti itu juga banyak jarak orang-orang istiqomah seperti apa jadi itu melindungi supaya kita itu jangan sampai masuk pada jalan yang maktub dan tolin ya kalau masuk tipis-tipis gimana sudah masuk nanti keluar lagi kalau masih hidup masih bisa keluar dari jalan yang maktub dan tolin silahkan keluar jangan terus disitu supaya antibody-nya terbangun lagi biar gak sakit kemudian Arugiyah Mantra Al-Fatihah diartikan Arugiyah Mantra itu dinamai Mantra itu seperti apa karena dengan Al-Fatihah dengan kita tahu maknanya Al-Fatihah dengan merasuk dalam otak dan hatinya tertanam betul menerah daging dia jadi bisa jadi sebuah hal yang apa ya istilahnya keunggulan kedominanan dalam diri kedominanan dalam kehidupan ini untuk mencapai suatu hal yang berkualitas dan bernilai tinggi di hadapan Allah sehingga apa jadi sebuah jimat istilahnya jadi sebuah andalan Al-Fatihah jadi sebuah andalan jadi Al-Fatihah jadi sebuah andalan dari kehidupan kita kenapa dinamakan Arugiyah nah kemudian Alham pujian Asukur kemudian Asolat dinamakan doa Al-Fatihah adalah harapan kehidupan kita terakhir ini jadi dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladul jadi sebuah doa adalah harapan yang pertama adanya sebuah harapan dimana kita inginnya hidup dengan ajaran Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang lalu adanya harapan untuk selalu menyanjung menyanjung yaitu roh alam semesta ini yang pengasih lagi maha penyayang yang sudah pasti penguasa hali pembalasan dan penguasa apapun kemudian ada harapan bahwasannya kita inginnya jadi hamba hamba-hamba yang terbaik dan hanya minta tolong itu sama ternyakinnya dalam kehidupan ini sehingga kita tidak sampai kalau ada masalah apapun nyantai ya Allah yang pasti akan tolong kita selagi kita masih terus teguh dan kokoh berusaha yaitu inginnya kita harapan jadi orang yang istiqomah itu orang yang anamta jangan sampai juga harapan kita jangan sampai kita masuk dan berakhir jadi orang yang makdub dan juga jadi orang yang tolin itu kenapa dinambah as-salah nah itu tambahan dari saya tentang al-fatihah ya mungkin ada tambahan dari saudara-saudara yang lain monggo langsung saja menambah yang salah dari saya sendiri yang benar dari Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih